Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Yang ini? Sampai jumpa. 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 lagi, nak. Iya, iya, iya. Iya, akan saya coba lagi. Terus. Lagi. Ayunkan tanganmu lebih tinggi lagi, nak. Ayo. Terus. Bungkukkan badanmu sedikit lagi. Nah, begitu. Terus. Ayunkan lebih tinggi lagi. Tunggu dulu, Tuan Cutwell. Biarkan. Biarkan saya ambil nafas dulu. Ha, ha, ha. Selamat datang di kehidupan yang sesungguhnya, anak muda. Oke. Kau boleh beristirahat sebentar. Tapi ingat, sebelum tengah hari nanti, kau harus sudah sampai di sana. Tepat dua meter sebelum pohon kayu merah itu. Tepat dua meter. Kau bisa melihatnya? Tepat dua meter. Tepat dua meter. Tepat dua meter. Sejauh itu? Mana mungkin aku bisa men... Jangan terlalu banyak mengeluh Mengeluh hanya akan membuatmu kalah sebelum berperang Oke? Ah ya Kalau kau butuh minum Di dalam kotak perkakas tadi ada sebotol air mineral Bijaklah dalam memanfaatkannya Aku pergi dulu Aku harus mengantar Ted dan Miss Hastings ke bandara Mereka ada keperluan ke Austin untuk beberapa minggu ke depan Hei, Tuan Cutwell Seberapa jauh pagar ini nantinya? Tenang saja anak muda Masih ada beberapa ratus meter lagi Setelah itu Kita akan berbelok dan membentangkannya ke arah lain Dengan jarak yang lebih jauh Jangan khawatir Aku tidak akan kekurangan tugas untukmu Tetaplah hidup Sampai nanti ada yang menjemputmu Untuk makan siang nak Tanpa mempedulikan wajah Jason yang mulai memerah Dan banjir oleh keringat Gas langsung naik ke mobil Dan melaju meninggalkan tempat itu Sebelum mobil berbelok dan hilang dari pandangan Jason bisa melihat Tuan Hamilton dan Miss Hastings Melambaikan tangan kepadanya Sambil tersenyum Jason merasa kesal Dan spontan membuang ganco yang masih dipegangnya ke tanah Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Mampukah Jason bertahan dengan tugas pertamanya itu Nantikan di Ultimate Gift Anugrah Tertinggi Episode yang akan datang Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Telah Anda ikuti Sandiwara Radio The Ultimate Gift Anugrah Tertinggi Yang dipersembahkan oleh Sekolah Alam Arido Allah telah menyebutkan dalam Surat Arum Ayat 41 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Lalu bagaimana pengamalan ayat tersebut dalam metode belajar di sekolah inilah Ibu Mia Inayati Direktur Sekolah Alam Arido Alam Takambang menjadi guru Pepatah ini sangat tepat menggambarkan metode belajar kami Anak-anak setiap hari bersentuhan langsung dengan alam Kebun menjadi salah satu sarana untuk mengenal lebih dekat bagaimana alam semesta tunduk pada aturan Allah Anak-anak belajar memahami beberapa tanda-tanda kebesaran Allah di alam Dengan demikian akan menumbuhkan rasa kesyukuran setiap saat Semua itu disajikan dalam metode pengajaran yaitu keteladanan, bahasa bunda bahasa cinta, belajar bersama alam, SAS, Sekolah Alam, Students Code, dan Project Based Talent Sekolah Alam Arido, Mandiri dan Solutif